Angin lesus puting beliung yang menerjang sejumlah desa di kecamatan Rembangkota, Kaliori dan kecamatan Sumber, Rabu sekira pukul 12 lebih 30 waktu Indonesia Barat terbilang mengerikan. Sejumlah warga bahkan menyebut baru kali pertama ini melihat pusaran angin yang membuat banyak orang kalang kabut. Di desa Gunung Sari kecamatan Kaliori, angin kencang merobohkan bangunan oven padi dan menumbangkan pohon yang menutup akses jalan. Pengelola oven padi, Sipan mengatakan, bangunan tersebut, bantuan pemerintah, didirikan pada awal tahun 2019 dan dikelola oleh kelompok. Nilainya sekira 800-an juta. Setelah Amruk, ia belum tahu kapan akan diperbaiki. Di desa Tlogotunggal kecamatan Sumber, satu rumah milik kerasmin dan dua kandang sapi roboh. Selain itu, piang listrik Amruk dan sempat menghalangi akses jalan di sebelah utara pertigaan ngebrak. Marjuki, seorang warga desa Tlogotunggal menuturkan, ketika angin kencang, pengguna jalan tidak berani melintas. Begitu hujan reda, warga bersama petugas badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Rembang memotong pohon agar lalu lintas bisa normal kembali. Berdasarkan pendataan BPBD, bencana angin puting beliung juga melanda desa Bogorejo kecamatan Sumber. Mengakibatkan dua rumah roboh dan hampir seratus tiga puluhan rumah mengalami beragam kerusakan, rata-rata atap genteng melorot. Di desa Radu Agung kecamatan Sumber, angin mengakibatkan warung roboh dan menimpa dua orang wanita. Masing-masing septi 15 tahun dan yatmini 35 tahun. Keduanya, dilarikan ke rumah sakit Dr. R. Sutrasno Rembang. Ada pula satu unit rumah warga roboh total. Di desa Kuangsan, kecamatan Kaliori, tercatat satu rumah roboh dan tiga rusak sedang. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Rembang, Pramujo menyatakan, untuk kecamatan Rembang Kota, dampak angin kencang tidak seberapa. Terima kasih telah menonton!